Makanya saya berbagi sharing nih kepada semuanya Mudah-mudahan jangan sampai ngalamin masalah kayak gini Jadi waktu itu saya ada tagihkan yang kira-kira 3 hari lagi kudubayar Dan bukan sedikit itu bayarnya Pala udah puyeng, bagaimana cara membayarnya ini? Kemarin-kemarin masih lancar Kemarin dari pertama sampai tengah itu masih lancar ya Tapi ketika udah semakin kesini itu pendapatan makin berkurang Alasnya udah pening, bagaimana cara membayarnya ini? Waktu itu saya banyak membaca surat Yasin terus Saya baca sambil saya berpikir juga Ini kalau membaca surat Yasin tidak diawali dan diakhiri dengan doa Dengan sholawat, diiringi dengan sholawat Ini susah nih, gak akan naik doa ke langit Maka saya baca surat Yasin lalu saya membaca Ya Allah ya wakab ya rojak Itu sambil saya akhir-akhirnya saya membaca sholawat Di ujung-ujungnya lalu saya berdoa kepada Allah Itu Alhamdulillah pagi-pagi ada Saya lagi online itu ada customer yang membeli produk yang saya jual Itu karena di luar negeri produknya ya Jadi nego-nego-nego transaksi-transaksi Nego-nego-nego Alhamdulillah dia mau dan setuju harganya 5 juta Dan jam itu juga dia kirim Dan karena barangnya di luar negeri Saya tinggal kasih tau aja Sama apa namanya Sama perusahaannya Dan Alhamdulillah berhasil terkumpul uang Hari itu juga dikasih dari bonusnya Saya dapet bonusnya itu Lalu saya bayarkan untuk membayar mobil itu Pada pagi hari itu juga Siang-siang itu langsung saya Dia kan begini ya Kalau misalnya transaksi terjadi Dibayar Ada pembayaran cash Langsung dikasih sama kita Bonusnya itu Allah SWT Ya memang masalah selesai pada waktu itu Cuma yang saya Kalau ingat-ingat itu Yang saya agak enak banget Itu gara-gara Kepengen menyenangin Keluarga Ada kita Sebenarnya juga gak menyenangin keluarga juga ya Cuma kita pikir Bagaimana ya Namanya manusia Susah Itu akhirnya jadi bekredit Jadi ngambil kredit Padahal barang itu gak penting-penting banget Ya cuman karena pengen punya aja kali ya Dan caranya bukan dengan cara yang Yang apa ya Jangan cara seperti itu Dengan cara ada unsur riba Mau diputer bagaimana juga Namanya unsur riba tetap ada Dan itulah berkahnya yang gak ada Allah SWT Yang mau saya bilang keberkahan surat yasin Insya Allah selalu tetap ada Yang penting kita yakin membacanya Yang namanya gaji Kita butuh prestasi Dan mungkin ijasa Mungkin juga sikut kanan sikut kiri Itu tetap ada Injak bawah jilat atas itu ada Tetap ada itu Dimana juga Kalau kita honor itu perlu tenaga Kan begitu juga Ada satu kawan saya itu Ketika saya Waktu dulu masih kuliah Pulang kuliah lagi jalan Ketemu di jalan Dari mana Ada dari Mau dari ini Mau kampus Aduh lu punya duit gak Dia bilang kan Itu langsung itu di depan tuh Kok sosoknya sih rame Lu punya duit gak Punya punya Langsung Saya mah Alhamdulillah yang meminta Waktu itu ketika Ketika itu kan Meminta gak usah pake dua kali Sekali langsung Lu punya duit Punya punya Saya kasih Aduh payah disini kita Jangankan jadi lain Jadi kuli bangunan aja Ada mafianya Nah itulah Yang saya mau bilang tadi Ada mafianya dimana-mana Kalau gaji Butuh prestasi Dan juga butuh ijasa Kalau yang namanya Honor Perlu tenaga Tapi kalau rejeki Yang dibutuhkan hanya Yakin Dengan pertolongan Allah Ya kan kagak bisa yakin aja bang Ya makomnya beda Ada kok orang yang yakin Dengan pertolongan Allah Insya Allah berhasil Banyak Dengan pertolongan Allah Itu kan jalur langit Orang-orang yang berkata Ya kan kalau yakin aja Kagak ada usahanya Ya makomnya beda Itu aja masalahnya Makanya keyakinannya beda Ada suatu kawan kita Kawan saya mengingatkan Yang mengutip ayatnya Di dalam Al-Quran Istiqomah lapas takim Hataya tiakal yakin Istiqomah aja Sehingga datang kepada dirimu Suatu keyakinan Ada yang bilang katanya Itu yakin tuh maut Yakin tuh pasti datang maut Kita juga begitu Yakin Kalau rejeki Yang dibutuhkan hanya Yakin Keyakinan aja Setiap makhluk Itu tetap dibeli rejeki oleh Allah Dengan jalannya sendiri-sendiri Setiap makhluk itu ada rejekinya Kalau rejekinya udah gak ada Umurnya juga gak ada Ada suatu kawan saya bilang Seorang ustad Dia bilang Ini kita jangan terlalu temburu-buru Ngumpulin duit Dia bilang Kenapa Tengku? Saya bilang Kenapa Tengku? Ini begini Kalau jatah kita Misalkan udah ditentuin sama Allah Dari kita lahir Sampai kita meninggal Katakanlah itu semuanya Di total jenderal 400 miliar Misalnya Itu termasuk Napas Air Pagi-pagi sekolah Pokoknya ketemu duit Di jalan Atau apapun semuanya itu Kebaikan-kebaikan Yang kita pernah Rasakan Secara tiba-tiba Kasih sayang Dari orang tua Dan lingkungan kita Semuanya katakanlah Di total jenderal Pake duit 400 miliar Misalnya Begitu habis tuh 400 miliar Habislah umur kita Karena rejeki Itu ada Berbanding lurus Dengan yang namanya umur Kan ada suatu saat itu Nabi Isa Membangunkan Hambinu Bukan Hambinu Hambinu Dibangunkan Maksudnya ada umatnya bilang Wahai Nabi Allah Ketika Ketika Hambinu ditanya Wahai Hambinu Waktu kamu meninggal Kamu muda kah Atau udah tua Saya waktu meninggal Tua Eh muda Dia bilang Kenapa Jenggotmu berputih-putih gitu Saya kirain Saya Saya kirain udah hari kiamat Rupanya Belum Makanya saya ketakutan Jadi jenggot saya berupa jadi putih Padahal membangunkan Hambinu itu Adalah Nabi Isa Wahai Hambinu Dengan izin Allah Bangunlah Maka Hambinu bangun Ketika Hambinu bangun Dia ditanya Wahai Hambinu Bagaimana cerita banjir Nabi Isa Nabi Nuh itu Dia ceritalah Banjir Nabi Nuh itu dulu Begini-begini-begini katanya Lalu ada umat Nabi Isa bilang gini Ya Nabi Allah Kita bawa aja ini Hambinu ke rumah Lalu kita kasih makan Supaya dia sehat Lalu nanti kita tanya-tanya Banyak ilmu sama dia Apa kata Nabi Isa Apakah engkau akan membawa Orang yang rejekinya udah diputus sama Allah Kalau rejekinya udah diputus Udah gak akan dapat makanan lagi Pokoknya kalau orang yang rejekinya udah diputus Dia umurnya juga akan putus disitu Nah begitu lah kira-kira Ada kawan bilang seperti itu Jadi jangan temburu-buru kita nyari Kalau kita temburu-buru cepat banget Tempat kumpul Cepat habis Cepat habis Rejeki kita Umur kita juga udah cepat habis Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian